Halo guys kali ini aku sedang berada di hotel Royal Tulip tak menginap sebentar nah kali ini aku menginap di kamar tipe studio nah sambil menginap aku coba review ya keadaan kamar tipe studio untuk ruangannya bisa dilihat ya ini luasnya cukup luas cukup lega dia bednya tipe King size jadi ini aku coba berempat juga masih muat dan enggak enggak bikin badan pegal kalau misalkan enggak muat pun masih ada tambahan nih ya lumayan buat selonjoran ada juga sofa tuh yang sedang digunakan istri enak juga untuk sekedar bersantai Hai nah misalkan kalian sedang wfh juga ada meja kerjanya jadi bisa sambil wfh work from holiday TV standar channelnya juga bagus-bagus Vsbo Fox lengkap untuk fiturnya bagus ini ruang apa lemarinya lega ada coffee maker nya Hai enak coffee maker terus ada buat tekonya ketel air panas ada refrigerator nya nah ini untuk mengulang pakaian lemari juga cukup lega sangat lega malah Oke nah ini untuk taruh-taruh barang tas koper segala macam kita lanjut ke bedroom 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 untuk tipe studio ini kita dapat Hai apa sih namanya Hai betap ya ini betap betapnya lega dan bagus ya nih ruangannya sangat luas nih ruangan kamar mandinya bedroomnya ini terserang lebih bisa dari kamar aku malam yang di rumah Hai nah ini showernya bagus aku coba air panasnya juga sangat mudah untuk menyetelnya jadi nggak akan kepanasan lalu ada baju kalau kita mau berenang nih ya enak toiletnya pun masih yang semprot karena aku nggak suka yang apa yang nyembur dari bawah ya masih yang pakai selangnya enak oke ini tiranya bisa dibuka tutup jadi kalau takut di kamar mandi sendirian bisa dibuka tiranya atau elektrisnya lengkap ada sisir ada handbody lotion ada sabun lengkap deh Oke lanjut kita coba lanjut ke balkon ya Nah ini ini kita punya kebutuhan dapat yang luas banget ya kita bisa lihat view begini bisa juga view balkon eh coba keluar nah ini balkonnya ada tempat sofanya yang buat santai-santai malem buat apa ngopi ngopi sambil memandang pemandangan di luar nih kalau mau bagus nah itu spot foto ikonik di Royal Tulip ini dari kamar kita bisa kelihatan semua guys di balkonnya kalau pagi juga sandwasnya kita bisa dapat lebih sini pokoknya nih lokasi kamar ini bagus banget studio ini 345 di kamarnya ini paling kekurangnya kalau menurutku Wi-Fi nya kurang cepat ya jadi agak lama Wi-Fi nya cuma positifnya nih staffnya sangat ramah sangat helpful kalau di tipe studio ini kalian juga bisa dapat akses ke eksekutif launch mulai pukul lima sore sampai pukul enam ya lumayan bisa ngopi ngopi atau sekedar berarti time santai sambil camilan makan camilan ringan untuk fasilitas umum hotel ya ada kids Club anda ada swimming pool ada playground lengkap restorannya pun oke banyak ada geril-gerilan ada restoran biasa ada coffee shop untuk sarapan menunya juga beragam yang jelas untuk tipe studio ini menurutku sangat enak sangat bagus lah ya untuk harga ya sesuai sesuai fasilitasnya ini cukup menurutku cukup mahal ya rednya berkisar antara 2-3 juta mungkin tergantung weekday or weekendnya oke guys mungkin itu review dari ku semoga berguna dan bermanfaat sampai ketemu di review-review berikutnya tadaaa 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 tadaaa